Oh ini dulu tiga waktu yang dicor itu ya ternyata yang disini ya dulu kita nggak sempat kesini karena memang ditutup ya nah ini nih informasi buat temen apalagi kalau kalian udah lama nggak ke arah Puncak 2 sebagian udah dicor ya hai 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 guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sedang berada di tajur ya Nah kita mau muncak nih guys mau ke Puncak 2 jadi kita tuh aranya dari sana tuh dari Cibinong kita melewati pasar Citerop ini saya mampir ke toko sepatu Redi Kari yang ada di tajur tuh nemenin Aleta lagi beli sepatu ini saya mau tes drive guys kemarin nabi saya service nih di motor Mio ya tahun tahun 2008 saya penasaran masih kuat muncak nggak sih kan Puncak 2 bagian atas bukan banyak tanjakan ekstrim jadi kita mau reading nih atau guys Hai sama Mio sporty 2008 kita nemenin Aleta dulu ya lagi beli 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 sepatu ini kalau kalian mampir ke lewat tajur ini boleh nih rekomendasi ini buat orang-orang dewasa maupun anak-anak banyak tuh Aleta lagi pilih-pilih sepatu Hai yang tadi bagus Bu Oh agak sempit Hai teh kita mau kemana Puncak 2 Puncak 2 guys yang biasa nemenin saya ngeplok nih kita lagi beli sepatu ya guys seperti apa nanti suratnya ya kita lanjut di jalan Oke guys kita mulai start ya kembali di jalan nih kita sambil tes drive bawa si saya nyebutnya nih Neng Linda ya setelah kemarin habis saya tinggal pulang kampung ya liburan lebaran dua minggu begitu pulang dari kampung setes motornya kayak batuk-batuk gitu guys nggak jelas gitu maklum motor tua tapi setelah bisa service kemarin sama temen saya ya cukup lumayan banyak ya hampir 1 juta 250 nyatanya sih enak ini makanya nih si Neng Linda ini pingin kita aja muncak ya ke Puncak 2 Nah itu tadi kita opening dari tajur ya ini kita lagi di jalan tweet seperti biasa ini ya reading saya ditemani Aleta ya karena tadi kita mampir beli sepatu dan juga istri saya nah ini SD negeri tajur guys sebelah kiri ini guys kantor desa tajur Oke guys buat kalian di luar sana mungkin baru bergabung atau menemukan video ini atau mengklik video ini secara nggak sengaja kalau kalian suka dengan jenis video yang mereview rute perjalanan wisata silahkan kalian subscribe silahkan kalian share ke video sosial yang kalian kalian punya barangkali berguna bermanfaat buat temen-temen yang mungkin akan melewati puncak 2 ya Nah ini sambil kita tes ya tes trip apa sebutannya ya bahasa Indonesia nya uji jalan seperti itu Hai sambil kita lihat kemampuan si Neng Linda ini apakah bisa diandalkan guys kedepannya buat saya reading karena kemarin rencananya seperti itu guys saya pingin nyoba gitu nge-drip kita motoflokan bawa Mio ya kalau sandainya ini nanti berhasil enggak ada masalah ya okelah batik nanti rata-rata konten teman saya saya ditemani sama si Neng Linda ini guys ih mudah-mudahan sih Mbak Nyaleta di belakang enggak denger ya guys kau denger tar kita bisa dipukul dari belakang baku baku gitu sakit sekali Hai everybody Oke guys kita let's go ya Oke guys akhirnya kita berhenti ya sebentar tadi kita dari sana dari arah tajur nah ini mungkin kalian tahu ya saya juga kurang tahu tapi saya suka penasaran kalau lihat sini itu kita lagi beli es kelapa ya kata istri saya kita mampir dulu nah ini kita sama Neng Linda nisi merah nih tempatnya enak sih jadi kita nyantui dulu sebenarnya cuacanya ini agak bendung-bendung sahdu gitu anjay motor suaranya nah nanti ketaranya kesananya oke guys kita mau ngadem dulu sebentar ya oke guys kita jalan lagi setelah tadi kita istirahat ya minum es kelapa menuju ke arah puncak dua ya jadi kita sambil tes kemampuan si Neng Linda ini ya seperti apakah sambil kita lihat-lihat apa aja sih perubahan di rute jalur puncak dua ini kebetulan itu adalah lumayan lama juga ya nggak naik sampai ke atas gitu ini mumpung kita habis servis motor kemarin ya sejauh ini aman sih guys yang jelasnya tarikannya enak nih wih dari mana kalian cuy platnya eh oh rombongan kayaknya sih besan guys kayaknya sih nah ini di rute ini juga ada wisata air kali guys gratis ya buat kalian kalau mau ngajak bocah yang pastinya ya namanya tuh Louis belik kalau nggak salah saya kayak gitu guys ini biasanya rute yang cukup lumayan rawan ngacet nih yang saat ini sedang saya lewati karena dia agak menyempit guys apalagi kalau kayak tahun baru itu ya karena biasanya kan banyak orang-orang diantara ada jembatan nah ini nih guys di depan ini namanya Louis belik biasanya kalau sore rame banget guys ini masuknya lihat sini bisa nih kalau kalian mau mandi yang bagian sini nih tuh rame juga kalau dilihat ya parkir motor karena kebetulan ini mungkin tanggal merah pada healing ke sini guys oke guys kita lanjut ya kita nggak berhenti kalau perjalanan kita cukup lumayan ya kalau dari arak tajur ini mau ke arah puncak 2 sampai ke Cipanas ya kurang lebih sekitar 2 jam guys bismillahirrahmanirrahim kita mulai tes nanjak nih ya mudah-mudahan aman-amanah saja gitu loh oke guys kalau tadi kita melewati Louis belik ya nanti kita sambung lagi di atas ya kalau kita dapat view-view bagus gitu oke guys kita lanjut lagi ya setelah tadi bisnya skip sedikit ya ini kebetulan nih ternyata disini kita dapat temen banyak nih guys hei kalian mau kemana semuanya mau ke puncak 2 kah berarti kita sama dong nah ini di rute ini guys saya pernah buat tunnel waktu itu udah lama ya sekitar 1 tahun lebih ya review jalan puncak 2 dari Cibinong nah tunnelnya tuh disini saya bikin guys keren sih buktinya yang nonton udah banyak gitu oke guys kita terus lanjut ya mumpung kita banyak temen-temen nih padahal ngompoi ya disini mah berkelok-kelok guys nah ini kalau kok gua garung-gang nih sebelah kanan nih guys kita terus ambil kiri ya nah ini turun nih guys jalannya luar biasa nih guys jalannya tuh asfal sih turunan tadi tuh tapi kurang rata kalau menurut saya agak berkelombang-kelombang gitu nah ini juga nih ini untung bukan di musim hujan ya kalau seandainya musim hujan kayaknya tuh banyak jebakan badman lubang-lubang pada isi air semua nah ini kita bakal mengarah ya ke arah saya rupa ya jembatan besi yang panjang itu biasanya banyak orang-orang pada pakai foto-foto disana guys asik sih karena view-nya tuh persawahan ya nah ini di depan ini guys biasanya kalau sore ya karena dulu saya pernah reading lewat sore disini banyak yang foto-foto nih di jembatan ini guys karena cakep sih kalau buat sore hari tuh kalian bisa lihat dulu itu kan sawah ya di sebelah kanan kiri wih ini rombongan meninggalin saya nih oke mulai nanjak lagi kita sampai disini guys wih airnya tuh kalau dilihat sih agak bening ya ini saya coba untuk nyalip nih guys ditanjakan si Neng Linda ini ternyata ampu guys kalau buat nanjak ya sejauh ini kayak gitu sih wuh ternyata masih menggigit guys ini kita ajak si nona tua ini ke puncak 2 wuh luar biasa nih jalan bergelombang-gelombang udah kayak jalan lampung aja oke cuy nanti kita sambung lagi ya sampai di atas kita sambil lihat view-view bagus oke guys kita lanjut lagi ya nah ini kita udah berada ya di pusat pemerintahan Sukabakpur nih nah kalau sampai disini guys kita akan ambil ke kiri menuju ke arah rute puncak 2 itu kalau ke kanan ini yang arah ke sentul guys oke guys setelah pertigaan tadi kita udah ambil ke kiri nih kita udah mengarah mau ke arah puncak 2 ini kalau udah masuk disini kawanya udah mulai terasa dingin guys karena kampung ini dikelilingi bukit-bukit guys dan juga nih rute wisata ya wuh ini ada mobil ini emang luar biasa nih guys biar tanjakannya tuh pendek tapi tinggi gitu ini kalian bisa lihat ini kalau wih pantas jalannya guys karena udah lama gak lewat ya lihat nih parah guys rusak rusak di tengah tanjakan lagi waduh itu kalau mobil bener-bener gak siap bisa mundur itu guys karena kita udah lama ya gak lewat sini dulu mulus-mulus aja guys sekarang ternyata itu pas banget ditanjakan itu tadi guys banyak lubang wuh ini contoh jalannya ya wah ini emang ngikutin lampung ini ya kirain lampung doang yang rusak para jalannya ternyata di arah suka makmur ini sama nih guys set oke guys ini kita nanjak nih wih masih berani guys wuh janggal belesing guys lihat nih guys jalannya rusak gini wuh nah ini di sebelah kiri wisata janggal belesing barangkali dulu kalian pernah kesini ya atau malah belum pernah sama sekali nah ini kalau mau ke janggal belesing kalian masuk lihat sini nih guys kita mau terus ke kanan ya lurus karena kita mau ke arah puncak dua guys oke guys kita let's go gas oke guys kita lanjut lagi ini di kantor desa sekomakmur ya nah ini kalau ke curug tiga bidadari disini nih guys kalian naik ke atas saya pernah dibuat konten nih ini kita udah mau sampai di pasar suka makmur guys menuju ke arah puncak dua ya seperti biasa kita ngetes si nyonya tua ini saya manggilnya Neng Linda nah ini persawahan guys nah ini ciri-ciri kalau udah sampai disini dari arah suka makmur kita akan ambil ke kanan ya untuk menuju ke arah jalur puncak dua itu kalau kalian lurus itu ke arah keluar ke jalan transyogi cebubur itu guys tembusnya nah ini kita ambil ke kanan ya ini kalian bisa lihat ya sekarang nih jalannya udah cakep dulu masa Allah disini guys rusak berlubang nih jalan raya suka makmur jonggol namanya guys sekarang udah manusiawi untuk dilewati dulu waktu satu tahun yang lalu amit amit guys nah ini kalau disini ya tupiu bukit apa gunung tuh yang jelasnya keren sih setelah tadi kita melewati pasar juga makmur nah ini juga baru nih guys bakal dipakai buat santu ya ngopi ngopi di pinggir kali wih tuh sampai ke ujung-ujung guys lewat mana ya oh lewatnya melipir lewat sini nih oh belum dibuka ya wah nanti kalau udah buka kita review guys keren tuh kayaknya jadi ngopi di pinggir sungai ini guys oke guys kita terus seles gue ya kita menuju ke arah pila kayangan terus curug ciherang maupun curug cipamingkis semua lewat rute ini guys gas ken bang oke guys sampai disini kita mau tes nanjak nih guys karena ini cukup lumayan tanjaknya agak panjang seperti apa ketarikannya guys gas ken bang wih masih mantep guys idih keren cuy nih sekarang udah mulai banyak sawah eh padi oke oke guys kita meluncur ya ke atas terus menuju arah pila kayangan sambil kita mengetes nyonya tua ini guys tuh guys gunung batu kalau kalau udah sampai disini terlihat ya tapi agak sedikit berkabut ya kalau kata saya karena ini agak mendung sahdu guys nah ini welcome to sinarjaya village ini kita sampai disini ya kita meluncur terus ke atas wuh ini kayaknya keren guys botanical garden wih boleh tuh kapan-kapan mampir tuh kita review diatasnya seperti apa itu kan unical garden seperti itu sih bacaannya ini kita terus menanjak nih ya sejauh ini sih jalannya masih bagus ya nah biasanya itu nanti kalau udah mengarah ke arah puncak dua bagian atas tuh baru tuh jalan yang semeraut kayak jalan lampung anjay kayak jalan lampung cuy aduh sekarang kalau ngeliat jalan jelek jadi kebawah-bawah jalan lampung gitu cuy oke kita gaskin terus ya nah ini di ujung juga guys kalau di rute puncak dua ini 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 juga biasanya keren nih buat selfie selfie foto kalau gak salah ada wisata baru disini dulu saya pernah review kali watu namanya nah itu kali watu itu masuk di sini nih guys udah dalam sawah-sawahnya berjadinya ini ciri-cirinya jembatan besi sebelah kanan adanya kali watu ini kita mau nanjak guys bismillah orang rin nah saya suka nih disebelah kiri biasanya sawahnya keren sih kalau bisa kalau ditanam sama warga dari sini oh ini guys cakep wih bagus ya mantul giwa guys sambil nanti kita melihat ya dulu waktu saya pernah review sini ada jalan yang lagi di betulin ya atau dicor tapi bagian atas nanti kita lanjut lagi ya nah sini nih guys ini kalau mau ke puncak 2 kita ambil kanan ya kalau ke arah bukit batu sebelah kiri nah ini mau arah ke kalau gak salah dipilih ada di sebelah kanan ini oh grand village ini guys saya pernah buat konten disini sambil kita lihat disini kalau dulu lagi dicor saya penasaran saya pernah lewat dulu luar biasa jadi jalannya kelihatannya udah mulai rusak nih anjir jedak jeduk begitu udah kayak jedak jeduk di tiktok aja cuy mana ya yang dulu pernah dicor kayaknya bagian atas ini guys saya masih penasaran gitu wah dari dulu rute puncak 2 ini kayak gini gini aja padahal di atas banyak wisata ya bagus bagus tapi jalannya agak sedikit parah ya kalau disini aman aman aja jalannya nanti tuh bagian atas tanah luar biasa pokoknya wow 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 ini dulu waktu yang dicor itu ya ternyata yang disini dulu kita gak sempat kesini karena memang ditutup nah ini ini gue masih buat temen apalagi kalau kalian udah lama gak ke arah puncak 2 ini sebagian udah dicor tapi saya kurang tahu sampai dimana ini yang jelasnya gak sampai ke arah puncak 2 ya dulu ini juga termasuk jalan yang jelek nih guys kalau puncak 2 sampai ke atas jalannya kayak gini terus asik ya sawahnya keren banget sebelah kanan guys kayaknya sampai tantor desa yang ada di atas sini guys jadi sejauh ini sih bagus ini tapi gak semua ya tapi alhamdulillah lah paling gak ada kemajuan mudah-mudahan dongah saya dari video ini nanti tuh dicor tuh sampai ke atas guys bener-bener sampai ke arah pila kayangan kalau sampai pila kayang terus kayak gini ajib cakep pokoknya ini kalau dicor kayak gini cukup lumayan awet nih guys oh ternyata sampai disini doang guys ini kalian bisa lihat ya kan bener saya bilang gak semua nah ini contohnya kalau gak dicor kayak gini berlobang kayak lubang jerawat ini kayak lubang jerawat nih kayak gini nih guys luar biasa ya aduh sangat disayangkan guys rute puncak 2 nih udah kayak Lampung bener-bener kayak Lampung ya dicor separuh terus sebagian tuh gak dicor gitu apakah memang tren kali ya jadi kalau dicor sedikit gitu dicor separuh separuh enggak gitu nih kantor desa warga jaya kecamatan suka makmur guys aduh mudah-mudahan nanti pemerintah tuh ngecor sampai ke atas terus ya kita tuh lagi enak-enak apa ya tadi tuh kalau basa orang tuh kita lagi enak ngegas guys nih lihat nih kalian nih buat kalian mau berwisata ke arah puncak 2 ya kalau yang belum pernah kalau yang udah pernah sih udah paham betul ini jalannya kayak gini nih uh gak rata sama sekali ini di depan ada domba nih guys mobil ngangkut domba coba kita salip guys mobil buah domba wih sambil kita ngetes sinyonya tua ya kayak gimana gitu ternyata masih menggigit guys ditanjakan jalan jelek juga mantap mantap sinyonya tua namanya Neng Linda anjay bye 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 Terima kasih telah menonton!